bos oca selamat siang selamat siang atau sore atau even pagi guys jadi hari ini gue sama oca lagi hujan-hujanan tapi dia ngambil kita lagi on the way ke iya nih, Monday morning jadi kita lagi mau ketawa Saky Abdul Muis tempat gue ngambil versi sama ninja 2 setengah kemarin inget kan bagusnya tadi jadi waktu itu kan gue pernah shoot cinematic disitu, karena itu ada ninja H2 biasa sama ada H2 yang R terus Kawasaki hari ini ketambahan stok satu lagi which is H2 tapi yang karbon jadi kalau yang H2 karbon ini bedanya sama Kawasaki H2 biasa itu ada beberapa gue ngafal jadi gue curang ngeliat website Kawasaki kita liat nih jadi ini gue tadi buka website Kawasaki yang .co.uk jadi gue search aja featuresnya H2 karbon biasanya sama H2 biasa itu apa pertama-tama dia itu jadi dia itu kalau secara fisik mirip banget sama H2 yang biasa ya tapi dia itu kepala depannya yang di atas lampu itu karbon terus shock belakangnya udah olins nah terus dia ada beberapa ini lagi nih jadi dia udah slipper clutch tentunya itu gue gak tau ya H2 biasa udah ada atau belum supercharger obviously tapi dia frame trailisnya masih yang hijau masih kayak yang versi lama terus dia dia sekarang quick shiftnya udah up and down setau gue H2 itu bawaannya yang biasa udah ada quick shift cuman dia belum aktif kalau dari pabrikannya itu belum aktif jadi harus di unlock dulu kalau gak salah ya gue tau dari Om Tio deh kalau gak salah iya terus kalau yang sekarang udah ada auto bleepernya segala jadi dia quick shiftnya up and down dia sekarang juga ada lean angle sensor apa ada indikator lean angle nya gitu deh kalau gak salah tadi gue liat ya jadi perbedaannya sebenernya kayak bisa dibilang kalau orang mau diff sendiri tuh bisa lebih gila cuman motor ini di dunia cuman ada 120 unit jadi gue gak tau yang Kawasaki sini dia kedapetan nomor berapa nanti kita liat jadi dia di tulisan super charger yang bulat di mesinnya itu ada badge nya nomor sekian dari 120 jadi it's a pretty rare bike sih jadi kayak eksklusif banget cuman 120 unit bayangin aja 120 unit tuh cuman kayak nah ini nah itu bedanya yang lamaran yang karbon keren juga ya karbonnya keliatan banget oh iya nah tuh guys keren ya jadi eksklusif banget 120 itu kayak separkiran doang ya hahaha gak sampe boro-boro separkiran mall jadi kayak mungkin separkiran motor biasa tuh 120 H2 karbon semua nah segitu doang tuh di dunia lu beli satu kan? lu gak beli? udah harganya 820 juta on the road kalau di luar tuh 27 ribu dollar tapi as you all know di di Indonesia ya kan kenapa ajak barang wewa and so on jadi 820 juta on the road Jakarta gua gak kalau gak salah ini udah ada yang beli atau gimana gitu gua lupa nanti kita lihat nanti kita tanya-tanya Pak Mike atau Mbak Riri disana nih resep resep DP nya nih Ocha yang beli ternyata gua juga gak tau nih baru tau gua si Ocha hari ini ikut ke Kawasaki karena dia mau foto-foto nanti liat fotonya di instagram dia nih nanti liat fotonya di instagram dia nih jadi kalo gitu mungkin kita nih kita masih on the way iya ya fokus kita masih on the way hujan tadi gua naik motor pas banget nyampe nya pas parkin langsung hujan terus ya kalo gitu kita lanjut pas di kawasaki belum mulai sekali ya gua transition baru nah jadi bener udah ada yang beli ternyata nahi yang beli namanya Pak Amin Andrianto selamat buat Pak Amin punya Ninja H2 ini lagi di ruangannya nih kayak mau ujian ini kita lapalin kita lapalin nanti di tes iya ya di ujian soal Ninja H2 oh ini nih yang gua bilang tadi jadi jadi dia tuh ada di super charger plate nya ada nomor khususnya gitu ini nomor 72 dari 120 tuh kiri hmm dia lebih nyaman handle bar nya dinaikin oh harganya salah di naik harganya 835 juta wow oke selamat sore terima kasih udah dateng dalam acara serah terima dan unboxing Ninja H2 Carbon yang merupakan satu-satunya di Indonesia wow ini hanya satu-satunya ya Pak Michael ya di Indonesia berarti berarti Pak Amin berbapaknya salah satu orang yang sangat beruntung sekali kita akan memberikan yaitu berupa kunci sebagai si polis ya Pak ya silahkan Bapak Michael untuk memberikan kepada Bapak Amin berikan tepung tangan yang meriah tentunya wow wow selamat bet Han Selamat teman beralih terlebih dahulu kaya kita ikut tim bersama-sama 3 2 1 wow этого little Dan kita semua lagi mau ambil bersama-sama unboxing ya Pak 3, 2, 1 Wow Tuhan dong Tuhan ini ya Pak Masakin 1, 2 Sampai jumpa Nah jadi ini ada motornya Satu hal yang gue notice di awal Jadi dia tuh udah ngikutin spek Indonesia Nih ada dudukan pelat nomornya guys Jadi Nggak bisa alasan Nggak ada dudukan pelat dari bawaan Sekarang udah ada Terus yang beda tuh ternyata dia bodinya Udah nggak mengkilat yang kayak H2 biasa Jadi dia sekarang warnanya matte gitu Dove gitu Lebih kayak satin gitu sih kayaknya Keren banget Nah itu tuh Kalian bisa lihat Jadi itu warnanya tuh satin gitu Udah nggak mengkilat Kayak H2 biasa lagi Terus seperti gue bilang di awal Dia quick shift udah up and down sekarang Tuh udah ada keliatan tuh Ada sensornya gitu Sensor quick shifter Terus ada yang kurang keliatan Nah dia udah ohlin si TTX Dari bawahan Tapi kuningnya nggak terlalu keliatan Soalnya di dalam gitu Kalau dari agak atas keliatan si kuningnya Terus Tentunya dia super charge Ini ada badge yang gue bilang tadi Dia tuh Nomor 72 dari 170 Di dunia Mantap Terus katanya tadi dibilangin Karena ada sleeper clutch Dia super enteng Lumayan enteng ya buat ukuran Moge Terus dia ada hazardnya cuy Dipencet gitu hazardnya Terus controlsnya kayak Stick PS gitu Kini kanan atas bawah Gila Kokil Jadi kita udah liat kan Ninja H2 yang Mat Gimana cak Hah? Gimana? B aja Maksud dia keren banget B-nya banget Keren banget Dijuru keren banget Jadi ternyata Dia tuh beda Jadi nggak Kalau H2 kan ciri khasnya tuh Mengkilat warnanya Jadi kayak Aerox Kayak Aerox Terus Habis ditiru H2 H2-nya berubah warna Jadi warna dog sekarang Terus Terus Apa ya Yang beli juga Dapet banyak banget Merchandise segala macem ya Ada helm Ada helm Ada helm Shoei GTR yang H2 Yang pernah gue rekam diatas itu Yang striping hijau Terus ada jaket Dainese SPR Tapi yang Kawasaki Terus ada miniatur Supercharger Jadi kayak baling-baling Supercharger gitu Terus yang paling berfungsi Satu tahun service Layanan 24 Asuransi All risk Motornya hilang Dikasih baru Jadi itu motor tadi Kalau kenapa-napa Aman Kayaknya Karena udah covered gitu Asuransi Jadi nggak Gak usah kepikiran Cocok buat lu Anodized black Satin Oke 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 Tuh Kawasaki Kita udah mau cabut Hmm Ninja H2 Carbon Pretty interesting bike Terus lebih interesting lagi Jadi yang beli itu Namanya Pak Amin Kalimantan Jadi Pak Amin itu Ini First bike-nya First Moge-nya Belum pernah nyoba bike-bike Jadi itu Menurutnya menarik sih Tapi Semoga Motornya Bakal keliatan Dan nggak cuma Jadi simpenan sih Sebenarnya Kalau kayak motor-motor Exotic gitu Sayang kalau disini Iya Cuman Kalau dilihat Lebih keren gitu Kayak Desmo Kan sering kayak Om Febs tuh Pake Desmo Tapi dipake gitu Kadang-kadang ya kan Jadi keren Kayak ke foto gitu Terus ya overall sih Keren aja motornya Motornya simple Tapi beda Gitu Dari H2 yang biasa Ya overall It's a cool bike Thank you Kawasaki Motor Indonesia Udah ngundang Terima kasih Sudah mengajak saya Foto-foto di Instagram dia Pasti by now Udah ada banyak kali ya Terus Ya kalau gitu Seperti biasa Jangan lupa like Comment, share, subscribe Kalau mau follow Instagram gue Disini Follow Instagram Mocha Disini nih Ting Di blur Habis itu Ya udah Kalau gitu As always Thanks for watching Semoga kalian suka videonya Thanks for watching Until next time Kapan beli Cak? Tahun depan Oh iya ternyata itu Ninjanya bukan punya oca Ternyata Punya Pak Amin Ini hal itu ya gue Nih tadi tuh Bon Bon apa nih? Starbucks Bon Starbucks tadi Nah tuh Bukan Bon beli H2 Carbon Ternyata Kirain dia beli Kita lagi shoot disini Terus gue lagi nengokin ini Ya Ada Z900RS Gila Liat tuh Anjir Keren banget Ini yang retro style Liat lah Jadi sunfok Anjir keren Cak Keren banget Nätzen N dado ration Ternyata open Ternyata sailors Tapi Tapi Keren Koram Baga Keren